Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan baik-baik saja Oke, di video kali ini saya tidak berada di studio seperti biasanya Video kali ini saya akan mencoba recording atau merekam vokal dan gitar dan instrumen lainnya Menggunakan handphone atau smartphone dan menggunakan sound card USB guys Oke, jadi alat apa saja yang dibutuhkan, simak videonya sampai habis Untuk yang pertama, kalian harus menyiapkan kabel OTG-nya guys Jadi ini nanti buat dicolok ke HP Dan kabel input dari instrumen ke sound card Kabel saya seperti ini Jack mono atau stereo ke RCA Berbeda sound card, berbeda pula kabelnya Jadi kalau mungkin kalian nanti pakai sound card upfront atau fokus red Itu jacknya seperti ini dua-duanya Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Ikutin terus Oke, aplikasi yang saya gunakan untuk merekam yaitu Entergas Jadi, biasanya kalau kalian pakai aplikasi recording lainnya juga silakan sama saja Di sini saya menggunakan Entrec Langkah yang pertama, kita langsung colokkan OTG-nya Di HP, kita colokkan Lalu kita colokkan sound card-nya Jadi, seperti ini ya Nah Ini kan dia belum nyala Kita langsung menuju ke pengaturan OTG-nya dulu Kita pergi ke pengaturan Lalu kita pergi ke pengaturan tambahan Kita aktifkan OTG-nya terlebih dahulu Oke, sudah aktif Kalau sudah aktif Dia akan menyala guys Nah, ini dia menyala ya Tuh Jadi, dia sudah aktif Kita colokkan kabel instrumennya Di input L atau R sama saja Di sini saya mungkin menggunakan R saja Ya, seperti ini Dan saya langsung colokkan ke Saya tidak bawa gitar guys Jadi, saya akan menggunakan keyboard Kita colokkan ke keyboard Ini dia keyboard-nya Ini dia keyboard-nya Kita colokkan ke output keyboard-nya Di sini Oke Langkah selanjutnya, kita buka N-Track Atau aplikasi perekam kalian Nah, ini ada tulisan Izinkan N-Track Maxes USB Audio yang tadi Kita klik OK Nah, dia sudah men-detect Kita pilih input-nya guys Jadi Soundcard saya ini kan ada dua input L dan R Kita setting terlebih dahulu Nah, ini ada pilihan Mono Left, Mono Right Jadi, yang kedua dan ketiga ini Adalah pilihan soundcard saya Kita pilih yang Right Karena saya tadi mencolokkan di Right Di R Kita coba tes dulu Apakah signal-nya sudah masuk Nah Dia sudah masuk guys Oke, kita coba merekam Kita langsung klik tombol Right Oke Kita langsung klik tombol Right Kita langsung klik tombol Right Kita coba suara yang lain Nah, bagaimana? Gampang kan cara merekam instrumen, gitar atau keyboard menggunakan soundcard ke HP Itu kira-kira seperti itu settingannya Mungkin dari kalian bisa mencoba aplikasi yang lain Juga boleh Oke, sekian dulu video tutorial dari saya Semoga bermanfaat untuk kalian Apabila ada request atau pertanyaan Silahkan tulis komentar di bawah Dan jangan lupa lihat video tutorial saya yang lain Ada di deskripsi juga Mengenai recording atau rekaman Oke, see you rock'n'roll people Goodbye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh